Kenapa kamu melakukannya? Kamu kan tahu, kalau aku paling benci pada Mak Lampir. Bahkan aku sudah bertekad untuk membunuhnya. Sekarang ini, aku insaf. Dan aku ingin benar-benar bertobat. Aku tidak akan membangkang pada kalian lagi. Syukurlah. Ayo. Siapapun boleh berguru di sini, tanpa kecuali. Sebab batasan usia tidak menjadi halangan seseorang untuk menuntut ilmu. Haa, akur Kiai, setuju banget. Nah, Semarah, aku mau di sini. Aku mau berguru sama Kiai, sambil menemani anak kamu, Maesha. Syukurlah, Sir. Kalau kau ada di sini, aku jadi tenang. Sip. Kiai. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada serombongan pasukan kompeni yang sedang mengawal ketiga majikannya di dalam kereta yang cukup mewah. Entah dari mana dan mau kemana orang-orang Belanda itu, yang jelas mereka sedang melintasi hutan Mataram sebelah barat. Sementara itu, di tempat yang tidak terlalu jauh dari wilayah tersebut, tampak dua orang anak lelaki yang sedang berburu dan mereka sedang mengikuti langkah anjing sebagai teman berburunya. Namun tiba-tiba, mereka kehilangan jejak anjingnya. Hal itu membuat keduanya menjadi curiga, sehingga mereka meningkatkan kewaspadaannya. Dengan berhati-hati, mereka menyusuri jalan setapak di depan mereka. Di depan sana, tampak segerombolan orang bertampang kasar yang kelihatannya adalah kawanan perampok. Tampaknya, orang-orang itu sedang mencari-cari sesuatu. Di punggung baju hitam mereka, tampak sebuah raja bergambar macan tutul. Tak lama kemudian, mereka pun menyebar untuk mendapatkan yang mereka cari. Sudah aku duga, lemparanku tidak akan menyesat. Terima kasih telah menonton! Kau sudah membunuh anjing-wajikanku. Anjing itu membuat gaduh, risik. Tapi kau harus menggantinya. Kedua anak itu, ternyata adalah majikan dan pembentunya. Mereka bernama Raden Adik Guna dan Rangga Dara. Setelah melihat gambar yang ada di punggung orang-orang tersebut, Rangga Dara pun menyimpulkan bahwa kemungkinan orang-orang itu adalah gerombolan macan tutul. Sebuah kelompok perampok yang sangat ditakuti oleh para saudagar karena kepengisan dan kekejamannya. Malam itu, kepala rombongan perampok tersebut tampak mendapat laporan dari para anak buahnya bahwa ada segerombolan kompeni yang hendak melintasi wilayah mereka. Mereka pun langsung menyebar setelah mengetahui seberapa kuat kekuatan rombongan kompeni tersebut. Di sana juga ada Rangga Dara dan Raden Adik Guna yang sedang mengintai pergerakan para perampok itu. Tampaknya, keduanya sangat penasaran dengan orang-orang jahat tersebut. Tak lama kemudian, rombongan target pun mulai mendekat lalu mereka pun segera melakukan penyerangan secara tiba-tiba. Hal itu jelas mengejutkan dan mengagetkan rombongan Belanda tersebut sehingga dengan cukup mudah gerombolan macan tutul dapat meringkus mereka. Terima kasih telah menonton! Rangga Dara dan Adik Guna Keesokan harinya, Rangga Dara dan Adik Guna masih mengikuti gerombolan macan tutul yang sedang berjalan menggiring tawanannya untuk menuju mergas mereka. Adik Guna yang hendak menyelamatkan orang-orang Belanda itu pun langsung dicegah oleh Rangga Dara karena ia merasa sangat besar resikonya jika hal itu sampai terjadi. Akan tetapi, Adik Guna tidak mau mendengarkan pendapat pendampingnya itu sehingga kemudian, ia pun dengan nekat menggunakan panahnya untuk membunuh dua orang dari kawanan perampok tersebut. Melihat kedua kawannya tewas terkena panah, ketua perampok macan tutul itu pun menjadi marah besar dan langsung menyuruh para anak buahnya untuk menangkap Adik Guna. Anak kesil itu pun langsung mencoba untuk berlari ke dalam hutan. Namun dengan mudah, orang-orang tersebut mampu menghadangnya. Lalu mereka pun menangkap Adik Guna dengan cukup mudah setelah membokong anak itu dari belakang. Selanjutnya, mereka pun langsung membawanya untuk diserahkan kepada pimpinan mereka yang telah menunggu. Jangan, Jar, jangan. Eh, bujernaka! Aku kenal dia. Tidak peduli, dia membunuh dua anak buahku. Kalau kita membunuh dia, berarti kita kehilangan uang ratusan ringgit. Kenapa? Dia anak demang. Ki demang suruh dipoh. Anak orang kaya. Kita bisa minta tebusan berapapun. Pasti dibayar. Baik, jangan dibunuh. Ganti dengan uang kebusan. Ya. Akhirnya, tawanan mereka pun menjadi bertambah satu dan Adik Guna sepertinya akan menjadi tawanan besar yang akan menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih banyak sebab ia adalah anak demang suruh dipoh. Sementara itu, rangka darah yang sedari tadi mengintai semua yang terjadi pun hanya bisa diam tanpa berani menampakkan diri sebab ia tahu akan percuma saja jika dirinya ikut-ikutan dengan majikannya. Mereka pasti hanya akan menjadi tawanan para perampok tersebut jika hal itu sampai terjadi. Dengan hati-hati, rangka darah pun mengikuti rombongan perampok tersebut hingga sampai di markasnya. Ia pun terus mengintai tanpa melewatkan sedikitpun adegan di tempat tersebut karena nyawa Adik Guna adalah tanggung jawabnya. Setelah berembuk dengan wakilnya, ketua perampok macan tutul itu pun segera menemui para tawanannya. Si mata satu itu pun langsung meminta uang untuk menembus kebebasan kepada sang kapitan Belanda. Aku mau tiga peti uang perak, satu peti uang emas. Kalau tidak, kalian bertiga akan aku bunuh! Jangan digunah! Den, jangan digunah! Rangka darah! Jangan! Jangan! Kenapa Den? Lepaskan saja Belanda-Belanda ini. Bawa pergi! Laporkan pada ayahku! Bawa aku di sini! Tetapi Den, cepat lakukan! Rangka darah pun hanya menurut saja perkataan macikannya. Ia pun melepaskan ikatan ketiga orang Belanda itu, lalu menuntun mereka untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Adik Guna ternyata anak kecil yang cukup cerdik dan murah hati. Ia pun rela ditawan demi keselamatan orang-orang Belanda tersebut. Padahal kalau dirinya mau, akan mudah ia bisa pergi dari tempat terkutuk itu dengan bantuan Rangka Darah. Dengan langkah kecil dan halus, akhirnya Rangka Darah berhasil membawa ketiganya kabur melewati hutan. Orang Belanda itu pun tampaknya orang baik. Ia juga tahu yang namanya Balas Budi. Rangka Darah memang anak yang cerdik luar biasa. sepertinya ia sangat paham dengan daerah tersebut. Orang Belanda itu pun juga sangat kagum dengan kecerdikan anak kecil yang baru dikenalnya itu. Sementara itu, para penjaga tawanan yang baru terbangun dari tidur nyenyaknya pun langsung terkejut melihat tawanannya telah tiada dan hanya tinggal satu, yaitu Raden Adik Guna. Ia pun langsung membangunkan dan memberitahukan ketiga kawannya dan langsung berlari ke arah hutan untuk mengejar para tawanan yang hilang. Mereka tahu kalau pasti akan mendapatkan hukuman berat jika melaporkan kejadian itu kepada pimpinannya. Sehingga mereka memilih untuk langsung mengejar para tawanan tersebut sendirian. Pagi itu, suasana markas perampok macan tutul pun menjadi heboh setelah mereka mengetahui bahwa tiga tawanan dan empat kawan mereka telah tiada. Si Mata Satu pun langsung menanyai Raden Adik Guna tentang hilangnya orang-orang tersebut. Anak buahku! Iya! Anak buah kamu yang ingin menukar tawanan dengan uang. Barangkali benar, Jar. Buktinya empat orang tidak ada. Hah? Barangkali mereka yang bawa kabur tawanan untuk ditukar dengan uang. Kejar mereka! Itu orang gadara. Kemana anakku? Kenapa dia tidak bersama kamu? Dana digunakan di tawanan gerombolan macan tutul, Juragan. Kalau begitu benar, ancaman orang-orang yang kemarin datang ke sini bukan omong gosong. Mereka benar-benar akan membunuh anakku kalau tidak membayar uang tebusan. Jangan mau, Kide Mang. Memangnya kita takut sama secungguh seperti itu. Iya. Spesial pun aku tidak mau kasih. Gerombolan klasteri semacam itu tidak ada artinya bagiku. Kita sikat mereka sampai habis. jaga bayar. Siapkan orang-orang kita. Baik, Kide Mang. Tampaknya memang salah besar apa yang telah dilakukan oleh kerombolan macan tutul. Sebab ternyata demang suruh dipuas sama sekali tidak takut dengan ancaman mereka. bahkan kini kini Kide Mang pun bersiap untuk melakukan penyerangan ke markas macan tutul bersama dengan para prajurit pilihannya. Namun sebelum itu ia pun menyempatkan diri untuk menjamu ketiga orang Belanda tersebut sekaligus berkenalan dengan mereka. Orang Belanda itu pun memperkenalkan dirinya yang ternyata bernama Blumen Van Hoesten Katrin dan Yosef. Kami ditawan oleh kerombolan penjahat itu tapi ditolong oleh Tuhan kecil ini. Kenapa kamu lepaskan orang-orang Belanda ini? Sedangkan anakku tidak. Dan Adiguna menolak Juragan dia sendiri yang menyuruh saya untuk melepaskan ketiga orang Belanda ini dan melaporkannya kepada Juragan. Aku senang dan bang. Kini kita kembali menuju pada markas kerombolan Macan Tutul dimana pada saat itu mereka sedang kesal karena sampai hari sudah mulai gelap teman-teman mereka masih saja belum muncul kembali. Salah seorang wakil Simata Satu pun menyarankan agar mereka bisa lebih sabar menunggu karena mungkin banyak halangan yang sedang diadapi oleh kawan-kawan mereka yang sedang mengejar tawanannya. Sementara itu empat orang yang mereka tunggu sampai saat ini masih belum menemukan jejak buruannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota karena kemungkinan para tawanan itu kabur ke daerah keramaian. Mendadak mereka dikejutkan dengan munculnya demang Surodipo. Kalian pasti gerombolan macam tutul. Kalau ya, mau apa? Aku depan Surodipo. Terima kasih telah menonton! Empat anggota dari gerombolan macan tutu itu pun Akhirnya dapat diringkus oleh demang surut dipo Dengan seorang diri saja Mereka pun kemudian membawa keempatnya Menuju markas gerombolan macan tutul Dan setelah sampai Pasukan demang surut dipo pun Langsung mengadakan serangan tiba-tiba Pertempuran pun terjadi di antara kedua belah pihak Sedangkan demang surut dipo sendiri Langsung berhadapan dengan si mata satu Dan berusaha untuk bisa segera membekuknya Kini kita menuju pada Jatmiko dan Gandasuli Dimana pada saat itu mereka sedang berjalan berdua Dan mendadak saja kenting sari datang mengampiri mereka Wanita bekas kekasih basir itu pun mengajak Jatmiko dan Gandasuli Untuk bergabung dan bekerja sama Ia pun mengatakan bahwa ia telah mengetahui Bahwa sepasang pendekar betopeng emas itu sebenarnya adalah Jatmiko dan Gandasuli Karena wanita yang ada di hadapan mereka telah mengetahui rahasianya Maka terpaksa Jatmiko dan Gandasuli Memperbolehkannya untuk bergabung bersama mereka Singkat cerita Kenting sari membebujuk Gandasuli Untuk bekerja sama dengan Mak Lampir Tanpa sepengetahuan Jatmiko Sebab ia tahu bahwa kemungkinan besar Jatmiko akan menolak Jika harus bekerja sama dengan Mak Lampir Gandasuli pun setuju dengan usul Kenting sari Karena ia juga memiliki misi tersendiri Yaitu untuk merebut kembali Gerandong dari tangan Mak Lampir Ketika itu akhirnya mereka berdua pun sampai di istana Mak Lampir Untuk meminjam Gerandong Untuk apa? Kita jalan-jalan Gerandong Siapa tahu ketemu dengan Mahesa Gerandong turuti perintah Kenting sari Dan perintahku juga Mak Lampir Tidak, aku belum percaya padamu Tidak apa-apa Gandasuli Yang memerintah aku atau kamu sama saja Gandasuli Yang penting guru besar Mak Lampir Mau meminjamkan Gerandong pada kita Ya, baiklah Jatmiko semakin lengket dengan Gandasuli Jatmiko membukung sepak terjangga Gandasuli yang ingin menjadi penguasa besar Terbahaya kalau Jatmiko sampai terjerumus ke dalam kesulitan besar Sebenarnya sudah sejak lama Bagusa Jiwa dan Santalima mengetahui Tabiat Gandasuli yang sangat tidak baik Dimana ia hanya memanfaatkan Jatmiko Untuk kepentingan pribadinya saja Kini Santalima pun telah mengetahui Kalau Gandasuli bekerja sama dengan Mak Lampir Untuk menaklukkan kadipaten-kadipaten yang belum tunduk kepadanya Bagusa Jiwa pun sangat terkejut Mendengar kabar terbaru dari Santalima itu Namun mereka berharap Bahwa Jatmiko bisa tersadar dari kesesatannya Bersama dengan Gandasuli selama ini Karena yang mereka tahu bahwa Jatmiko sangat membenci Mak Lampir Sehingga besar harapan mereka Agar pemuda itu menolak ajakan wanita licik tersebut Untuk bekerja sama dengan ratu golongan hitam tersebut Kenapa kamu melakukannya Kamu kan tahu Kalau aku paling benci pada Mak Lampir Bahkan aku sudah bertekad untuk membunuhnya Tapi Kamu malah bekerja sama dengannya Bukan kerja sama Tapi memanfaatkannya Aku tidak yakin itu Percayalah padaku Jatmiko Sepertinya Doa Bagusa Jiwa dan Santalima akan terkabul Karena benar dugaan mereka Bahwa Jatmiko Akan sangat sulit untuk menerima ajakan Dari Gandasuli untuk kali ini Wanita licik itu pun kemudian mencoba Untuk membucuk dengan kata-kata halusnya Yang selama ini mampu menaklukkan Jatmiko Akan tetapi Sepertinya Untuk kali ini Jurus pamungkasnya itu tidak berhasil Mempengaruhi Dan mengelapui murid Kiai Lingga Jati itu Jatmiko benar-benar memegang teguh pendiriannya Bahwa Mak Lampir Tetaplah musuh Yang harus dipinasakan Dan tidak mungkin bagi dirinya Mau bekerja sama Dengan manusia iblis seperti Mak Lampir Kenapa kita tidak saling merangkul saja Kerjasama Tidak Sampai kapanpun Aku tidak mau bekerja sama Dengan orang yang bernama Mak Lampir Tapi Kalau kamu tetap ingin Memujudkan keinginanmu Ya silahkan Selamat tinggal dari sini Di sisi lain Terlihat rindi antika yang sedang berjalan sendirian di tengah hutan Namun gadis itu sepertinya tidak menyadari Kalau ada dua pasang mata Yang sedari tadi mengintai setiap pergerakannya Kalau dilihat dari tampangnya Dua orang itu adalah kawanan perampok Yang sedang mencari mangsa Melihat keberadaan gadis cantik di tempat sepi seperti itu Keduanya pun tidak mau menyianyiakan kesempatan emas Mereka segera menjegat rindi antika Dengan tujuan Untuk menangkapnya Sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka Kedua orang itu ternyata memiliki ilmu yang cukup lumayan Sehingga rindi antika pun tidak mau bertindak ke gabah Namun belum lama mereka bertarung Tiba-tiba Datanglah Jat Miko yang langsung membantu rindi antika Jat Miko Siapapun kamu Mau suaminya Mau pacarnya Pokoknya harus Atau lebih baik kau pergi saja Untuk kali ini rindi antika pun menjadi lebih berani Karena ia hanya tinggal melawan satu orang saja Kedatangan Jat Miko Sepertinya telah membuat gadis itu Menjadi jauh lebih percaya diri Sedangkan Jat Miko sendiri Dengan mudah mampu menahan serangan lawannya Bahkan kemudian Tidak membutuhkan waktu yang lama Untuk bisa mengalahkan lawannya itu Beberapa hantamannya pun membuat musuhnya terlempar kesakitan Sedangkan rindi antika sendiri Tampak masih menjajaki kebetan lawannya Ia benar-benar ingin tahu Sampai dimana kesaktian lawannya itu Jat Miko Ya Akhirnya orang-orang itu pun kabur Sedangkan Jat Miko Jat Miko yang hendak mengejar pun Langsung dintikan oleh rindi antika Mereka berdua kemudian terlibat pembicaraan serius Gadis itu pun menanyakan Tentang keberadaan ganda suli Yang biasa selalu bersama dengan Jat Miko Mengapa kali ini Jat Miko berjalan sendirian saja Bahkan mau membantunya Menghadapi dua begel tak berguna itu Karena kalau ada ganda suli Kemungkinan besar Hal itu tidak akan pernah terjadi Jat Miko pun kemudian menjelaskan Kalau dirinya sudah tidak mau lagi Bersama dengan ganda suli Aku ini sungguh-sungguh Aku tidak mau mengikuti sepak terjang ganda suli lagi Apa yang aku katakan benar bukan? Ganda suli akan membawa kamu ke jalan yang sesat Dia itu penghayal nomor satu Iya Aku benar-benar menyesal Dan aku ingin bergabung lagi dengan kamu Juga teman-teman yang lain Syukur lah Ayo kita cari yang lain Kini kita menuju pada mak lampir Yang disaat itu Sedang berbicara empat mata dengan kenting sari Ratu golongan hitam itu pun memperingatkan dengan keras kenting sari Agar jangan terlalu percaya dengan ganda suli Sebab ia sudah mengetahui Kalau wanita itu Benar-benar licik Dan sulit untuk ditipu Atau dimanfaatkan Kenting sari yang awalnya ingin memanfaatkan ganda suli Bisa-bisa malah dirinya sendiri Yang akan dikelapui oleh wanita licik tersebut Oleh karena itu Mak lampir tidak mau memerintahkan gerendong Agar patuh kepada mantan murid gedeng alas kebar tersebut Ia pun sekali lagi memperingatkan kenting sari Agar berhati-hati dengan ganda suli Sementara itu Jatimiko yang sedang bersama dengan Ridi Antika pun Secara tidak sengaja Bertemu dengan Santa Lima Serta Bagusat Jiwo Pemuda itu pun langsung memeluk dua kawannya itu Dengan rasa sedih Ada apa ini? Kenapa ini cengeng? Maafkan, bos Santa Aku hilaf Aku jadi ingkar terhadap kalian Aku seperti kerbo dicocok hidungnya Menjadi guni ganda suli Oh Itu Tidak apa pejat, Miko Biasa Laki-laki, kan? Sekarang ini Aku Insaf Dan aku Ingin benar-benar bertobat Aku tidak akan membangkang pada kalian lagi Syukurlah Ayo Sekarang kamu ikut kami ke Kayu Sebatang Kasihan Farida sendirian Loh Kemana Sembara? Dia mengantar mahesa kepada pokokan Linggabuan Demikianlah alur cerita di episode kali ini Nantikan kelanjutan kisahnya Di episode yang akan datang Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton Jangan lupa subscribe dan share Dan juga nyalain notifnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton